Hong Kong adalah salah satu tujuan teraman di dunia, menarik pengunjung dengan gedung pencakar langitnya yang berkilau, kuil yang masih asli, peluang berbelanja yang beragam, dan masakan lokalnya yang menarik. Kota ini memiliki transportasi umum yang sangat baik, kereta api yang efisien menghubungkan Anda kemana saja di Hong Kong. Nah, di video kali ini saya akan mengungkap seperti apa kehidupan di Hong Kong, apa hal menarik di sana dan bagaimana profil negaranya. Hong Kong memiliki iklim subtropis dengan berbagai musim berbeda. Khusus untuk Februari ini misalnya, wilayah itu masih mengalami musim dingin dengan suhu rata-rata 12 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Saat itu, kondisi cukup dingin, kering, berawan dan terkadang bermatahari. Di daerah perkotaan, suhu bisa bervariasi setiap harinya termasuk turun di bawah 10 derajat Celcius. Orang Hong Kong lebih banyak melakukan kegiatan saat malam, sehingga jam buka toko umumnya lebih siang, dibandingkan di Indonesia yakni pukul 11 atau pukul 12 dan tutup pukul 22, pukul 23. Namun, selama pandemi, kebanyakan toko sudah tutup pukul 21 karena turis yang datang cenderung sedikit dan kebanyakan orang di Hong Kong memanfaatkan jasa layanan antar termasuk untuk makanan. Kebiasaan orang Hong Kong serba cepat Saat berjalan di berbagai sudut Hong Kong, akan ditemui orang-orang yang berjalan relatif cepat dan tampak terburu-buru. Waktu berharga sekali di sini. Itu karena di Hong Kong semua harga mahal. Contohnya harga tanah mahal, harga toko apartemen mahal, biaya hidup tinggi. Di Hong Kong banyak orang yang kerja enggak satu pekerjaan, itu supaya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Keamanan di Hong Kong cenderung tinggi dan tingkat kriminalitas sangat rendah. Namun sama halnya saat berjalan di kota-kota pada umumnya, wisatawan harus tetap waspada, disarankan memperhatikan dan menjaga barang bawaannya. Saat berada di Hong Kong, kamu melihat setidaknya lima terowongan bawah laut dan salah satunya Cross Harbor Tunnel. Terowongan yang berada 26 meter di bawah air ini memiliki panjang 2 kilometer, menghubungkan Kowon dan Hong Kong Island. Harbor Tunnel dibangun tahun 1969 hingga tahun 1972. Dan pada tahun 1980 dibangun kembali satu, tahun 1998 bangun satu, tahun lalu ada dua. Total terowongan bawah laut yang bisa dilintasi mobil ada lima, ini untuk transportasi di Hong Kong. Luas negara Hong Kong sebesar 2.755 km persegi. Sedangkan ibu kota Hong Kong adalah Hong Kong, dengan jumlah populasinya pada tahun 2023 sebanyak 7.494.647 jiwa. Hong Kong adalah Hong Kong, China adalah China. Kedua negara yang sering disangka sama ini ternyata memiliki pemerintahan, mata uang, paspor, dan sejumlah kebijakan yang berbeda. 8.000 adalah jumlah gedung pencakar langit yang ada di Hong Kong. Jumlah ini berhasil mengalahkan New York dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Seluruh kuil yang ada di Hong Kong harus menghadap ke arah laut. Hal ini dikarenakan warga Hong Kong amat percaya Feng Shui, dan arah laut dipercaya akan membawa keberuntungan. Hampir setiap warga Hong Kong memelihara burung pipit atau burung berkicau di rumah mereka. Mereka bahkan gemar mengajak peliharaannya tersebut berjalan-jalan dan duduk di warung kopi pada sore hari. Hong Kong merupakan negara dengan harga rumah paling mahal di dunia. Untuk bisa membeli apartemen seluas 90 meter persegi saja, warga lokal dengan pendapatan rata-rata membutuhkan waktu 30 tahun untuk mencicilnya. Disneyland Hong Kong merupakan taman bermain Disney yang terkecil di dunia. Yang terbesar ada di Florida, Amerika Serikat. Orang Hong Kong rata-rata memiliki IQ mencapai 107. Itu karena di Hong Kong tingkat keperdulian pemerintahnya sangat bagus. Mayoritas penduduk Tiongwah di Hong Kong berbicara bahasa kanton. Bahasa ini mempunyai sembilan nada dan sistem romanisasi yang disebut Jiutping. Sebuah landmark terkenal Hong Kong, Big Buddha perunggu terletak di Pulau Lantau. Ini adalah salah satu patung Buddha duduk terbesar di dunia, menjulang setinggi 34 meter di hadapan pengunjung. Anda mungkin tahu bahwa Hong Kong berarti pelabuhan yang harum dalam bahasa Cina. Bagaimana dengan Kou'on? Setiap kali Anda mengucapkan kata Kou'on Anda mengucapkan sembilan naga. Cerita rakyat menceritakan kepada kita bahwa seorang kaisar muda memperhatikan delapan bukit di daerah itu, dan menamakannya delapan naga. Hong Kong telah mengalami dua momen kejayaan medali emas Olimpiade. Yang pertama terjadi pada tahun 1996 di Atlanta, ketika Lilai Shan memenangkan acara selancar angin, yang kedua terjadi di Olimpiade Tokyo terbaru, ketika Ceung Ka'along memenangkan medali emas anggar. Pernang Siobhan Haugi juga memenangkan dua medali perak di Toiko, menjadikannya Olimpiade tersukses di Hong Kong hingga saat ini. Tahukah kamu, ternyata Bandara Internasional Hong Kong, berukuran sama dengan 20 lapangan sepak bola. Dan KT Pacific adalah maskapai penerbangan asal Hong Kong dan telah memenangkan maskapai penerbangan terbaik dunia berkali-kali. Oke guys, itulah beberapa fakta kehidupan menarik di negara Hong Kong. Semoga kamu terhibur dengan video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.